Nah, di episode kali ini, aku mau latihan dance pertama kalinya Assalamualaikum guys Oh iya, kali ini akan komentarin lagu aku ada om Indra Bekti Mau tau gak apa komentarnya? Yuk kita lihat videonya Oke nih, sekarang saatnya Indra Bekti Mendengarkan dan juga melihat lagu karya kakak Aisyah ya Oke, bagus Baru mulai kuisat Aisyah Kim Wow, ini sih dia bisa narik gini ya Inggrisnya bagus Wow, ngedance-nya Lagunya kekinian banget ya Wop, ngenariknya keren Kayak K-pop-K-pop gitu Lagunya keci Keren banget sih ini, siapa yang ngajarin sih Oke, gimana? Belum selesai Selesai banget Iya dong Dia cipta puasin sendiri Dia ciptain sendiri, bagus iniaa Konsep video clipnya, simple Tapi apa namanya, canggih Hitech banget ini Bajon-bajo keren-keran Ih merinding ya Allah keren banget tidur ya Allah gimana? anak gue anak gue kalau bahasa inggris itu bagus inggrisnya gimana? bagus banget inggrisnya sebuah banget ya terus fasih gitu inggrisnya jadi kayak orang lu negeri gitu benernya lagunya juga bagus catchy ini beneran ya maksudnya bukan gue apa namanya karisemen lo so ngejilat-jilat lo engga jadi emang karena gue suka musiknya dari segi musiknya sangat catchy dan simple eh parah di radio gitu loh bentar ya? oh boleh boleh banget kita ada namanya kita ada wawancara ya? yes bener-bener ya kita bikin wawancara buat Aisyah karena kita punya apa di jam pagi tuh ada khusus untuk VKIDS gitu ada KIDSnya ada dongengnya terus ada lagu-lagu yang semangat kayak gini 13 tahun masuk KIDS atau gimana tuh? KIDS masih KIDS masih KIDS jadi 12 tahun remaja juga bisa ya? ya kan KIDS itu remaja ya? bukan KIDS Good luck Aisyah! so proud of you Aisyah! nah di episode kali ini aku mau latihan dance pertama kalinya nah biar gak penasaran just ikuti terus kegiatan aku hari ini ya halo beneran kenalin kenalin ganda icut ha? waduh ini Kak icut ini ada icut nih ini choreographer penamaan Indonesia iya Aisyah bisa sama dance? bisa bisa suka tapi masih malu-malu gitu biasanya dance apa? belaknya kemana? kayak pop atau hip-hop tradisional dan juga bisa tradisional iya pernah jadi saya doa tarik itu ke Thailand oh iya? dari apa? tradisional tradisional tradisionalnya apa? dari Betawi apa? rupa rupa rupanya rupanya Aisyah itu kepilih sama sekolanya diutus ke Thailand diutus ke diutus ke diutus ke diutus ke diutus ke kalau yang dari daerah gua suka tiktok-tiktokan tapi ga juga sih tiktokan engga goyang-goyang itu aja tapi suka cover dance juga? engga 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 oke oke iya gua sih kebayangnya kamu konsep klipnya dibuat yang kayak kemarin itu ya? konsep klipnya iya sebenernya masih kekembang sih dunia tapi kebayangnya putih ya kebayang putih clean gitu kebayangnya terus kan lagunya juga ternyata santai kan ya middle gitu kan ga yang terlalu rap banget kan easy listening juga jadi kalau kayak bayangannya kalau kayak yang vogue-nya lebih santai sih sebenernya kan tadi kan ada yang suara satu suara dua gitu kan itu kan suara isa juga kan tiba-tiba gue kan disayang jadi kayak backing vocal-nya kayak gitu terus ada satu momen kok gue ya eh gue tau kan ga wajib nah lusus sih engga kalo misalnya lu mau kebayang backing vocal iya itu gue kebayangnya waktunya kayak ada agak pindakan ballet-ballet gitu juga konsepnya lebih ke white gitu-gitu-gitunya ya tapi pop-upnya pas yang pas pada saat nah 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 itu kan serasa kayak dia free aja gitu kayak dia bebas aja kalo yang awalnya dia kayak sendiri kayak mici-min kayak yang apa kayak yang sejauhnya yang udah free aja gitu ya makanya ketika dia roll itu menurut gue itu kayak peace atau pengambilan gitu-gitu gitu-gitu makanya gitu ya misalnya jalan-jalan gitu-gitu-gitu doang kayak saya ikutan dikena gitu-gitu iya lucu sih tapi pas yang nana-nana itu aku bener-bener ekspresinya lebih yang gue doang amat gitu-gitu aku bakudnya tiap hari apa? aku bakudnya tiap hari Rabu, Jumat, Minggu Rabu, Jumat, Minggu kalo selasa kamu ada apa? selasa, selasainya aku ada acara sampai sore sampai sore ke Rabu ke Rabu jam berapa? kosong jam berapa? pasang nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa lagi nggak ada lamba sih mau coba pakai penari jangan dulu hmm aku coba cek ya nggak lebih semangat iya nggak sih? cek? iya beserah kamu semangat atau drop atau gini kita selesain Aisyah dulu deh mendingan gitu ya kita selesain part Aisyah dulu terus nanti pertemuan berikutnya tapi sama penari biar bisa saling koreksi juga biar bisa iya sekarang aku mau latain dulu ya guys 1,2,3,4,4,5,6,4,5,6,4,5,6,7,8,10, kiri 1,2,3,4,5,6,7,8,10, kiri 1,2,3,4,5,6,7,8,10, kiri 3,4,5,6,7,8,10, kiri 1,2,3,4,5,6,7,8,10, kiri pulang ya ternyata kering sedikit potensi disini 5,6,7,8 nah pandangannya tetap ke depan sambil nyanyi ini sambil tarik oke turun ber survun air 6,7,8,10, kiri 3,4,5,7,9,7,8, damaging 1,2,4,5,7,2,7,8,10, kiri 3,-1, Perehh 5,6,7,8,11, kiri 1,2,5,6,7,1, kiri Oh iya, doi ini ya, semoga aku cepat menghafalnya Ejud, gimana latihan barang Aisyah pertama kali? Oh, latihan pertama kali, ternyata Aisyah cepat dapetin choreonya Cepat hafal, paling yang harus aku benahin tinggal detail sih Ya, detailnya, terus sama kalau menari, nyanyi sambil menari tuh gak cuma bisa ngafalin salah satu aja Tapi harus dapet chemistry keduanya biar sama-sama ngeblend Jadi synchronize antara gerakan sama yang sama kamu bernyanyi, itu dapet rasanya Gitu sih paling Oke, tapi modalnya bisa gerak itu oke ya? Maksudnya berdasar dia, apa, berdasar dia nari daerah dan lain-lain oke ya? Iya oke, oke banget, paling enggak olah tubuhnya oke, olah tubuhnya bagus, bedication-nya juga bagus Tinggal memang Aisyah butuh workout biar gak ngeplek kayak di tangan biar lebih ada isinya, biar lebih power Jadi enggak, enggak apa, enggak ngeplek gitu lah, kekunci aja Ya Gila kan itu juga ada maknanya di lagunya ya? Yes, ada beberapa maknanya Jadi emang harus direflekin, harus dirasain dari sini Narinya gak cuma sekedar dapet choreo, hafal, terus udah Tapi emang beberapa tuh butuh sentuhan yang disesuaikan sama tempo lagunya Faktor Aisyah pake juga jadi tantangan juga gak sih? Faktor Aisyah pake hijab yaa Tantangannya sih sebenernya gini ya, ini kan seni ya Aisyah menyanyi, Aisyah menari gitu loh Dilihatnya dari sisi positifnya aja Kan bukan berarti yang hijab itu jadi gak bisa melakukan aktivitas justru Dengan hijab seperti ini, Aisyah nyanyi, Aisyah nari, Aisyah punya gebrakan baru Mungkin dia mencari kirakan yang pas gitu ya? Yes, kirakan yang pas disesuaikan Next, ketemu di latihan hari berikutnya Jadi hari ini aku mau latihan dan masih dua kali sama ke Isis Set, ketemu di latihan ayah Sekarang ya Jangan budaya hidrat Perjalan digunakan Kalau gue jubil, belayanya Bapaknya nggak ada, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ini poin lagi Wah, ternyata sudah mulai menghafal koreonya Terima kasih telah menonton Wah, Alhamdulillah, hari ini latihannya berjalan dengan lancar Oke guys, jadi hari ini aku mau latihan dengan dance lagi Dan nanda dia sama dance-nya Berarti ini pertama kali ini Jadi ya Halo, kutu-kutu di sana Halo, Sheryl, Irvan Halo, Sheryl Halo, Sheryl Halo, Sheryl Halo, Sheryl Ini, Iva 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 Kok mukanya ada yang mirip sih? Iva Benja satu kanan bukan nih Halo So you need a little break, huh boy Say you need a little space, yeah boy Is it cause you can't be faithful, boy Hope she's cool, unlike you You ain't ready for a girlfriend, no Cause you think I'll steal your weekends, no So you make up shitty reasons, no Oh, oh Want it, I'll see I'm not even mad, boy, but I'm confused Shouldn't you be keeping me a time when you're too I can't help but feel sympathetic, I do You think you're bad, boy, but I feel bad for you Wah, aku did it, guys Karena beberapa hari lagi aku harus hitung video klip Oh iya, makasih ke YouTube dan team dancer lainnya Terima kasih, guys, sudah ikuti kegiatan aku hari ini Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Assalamualaikum